Halo bro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetep bersama saya Sam Udin dari KRSMA channel Tak nyanyi bentar Ingat pesan ibu Pakai maskermu Nah tetep jaga kesehatan bro Meskipun suara saya jelek Tapi tetep kesehatan yang utama Karena kita juga gak tau kapan pandemi ini akan berakhir Itu juga akan menyebabkan harga-harga Terutama laptop untuk kebutuhan EFA juga meningkat Nah ini saya mau infoin Laptop dari Lenovo Lanjutannya yang kemarin Yang VGA nya bisa di custom sampai 4GB Eh 4GB 4GB VGA nya bro Ini bener-bener worth it sekali Untuk kalian yang pengen spek tinggi Tapi harganya murah Dan laptop ini ada 3 varian Ini saya infoin buat kalian Lenovo Ideapad Slim 5 Yang varian Ryzen Ini yang 15 inch ya bro ya Yang VGA nya 4GB Ada 3 buah Ada mulai Ryzen 3 Ryzen 5 Sama Ryzen 7 Yang Ryzen 3 Udah saya review kemarin Di harga 8.500.000 Kalau yang Ryzen 5 Ini dibantrol Di harga 9.750.000 Nah Kalau yang Ryzen 7 Di angka 11 jutaan Ini nanti Akan saya review Nah sekarang Sekarang saya akan konsentrasi Untuk Ryzen 5 Lanjut Dan spesifikasi yang ada di varian Lenovo Ideapad Slim 5 Ryzen 5 ini Dia pakai 4600U seri 6 core 12 street bro Dia RAM nya itu 8GB sama Tidak bisa di upgrade Alias solder Untuk penyimpanannya sudah mengurangkan SSD M2 NVMe 512GB Tapi SSD nya kalian masih bisa upgrade sampai 2TB Laptop ini paket pembeliannya Kalian bisa mendapatkan Windows Original Terus Office 2019 Sama ada tas nanti original dari Lenovo Itu akan menunjang aktifitas kebutuhan kalian Yang istimewa Sama seperti Ryzen 3 kemalen Dia VGA nya bisa kalian ubah Jadi 4GB Otomatis pengaruhnya dimana Ketika kalian untuk program desain Ketika kalian untuk nge-game Itu akan lebih powerful lagi Powerful nya adalah Kalau nge-game FPS nya nambah Kalau kalian buat desain Nggak gampang nge-lag Atau mungkin starter ya Istilahnya Kalian geser dari Adobe Premiere Itu gambarnya kayak Lemot gini Lemot seret Nah kalau pakai yang VGA nya tinggi Itu akan menunjang Aktifitas kalian akan lebih cepat Dan yang jelas Laptop ini sangat bersaing sekali harganya Yang aneh ada satu bro Ketika VGA nya Lenovo Bisa dirubah jadi 4GB Di semua produk lain itu Loh nggak bisa Itu saya juga aneh Kok bisa Lenovo bikin produk kayak gini Tapi kalian juga harus tahu Di era pandemi kayak gini Harga laptop itu naik semua Dan barangnya rata-rata terbatas Apalagi laptop yang spesial-spesial kayak gini Jangan harap kalian akan menemukan Banyak di pasaran Pasti terbatas juga Jadi ini sangat layak untuk diburu Bukan saya sponsor dari Lenovo Tapi memang itu experience saya Sebagai seorang penjual Juga sebagai seorang reviewer Yang mungkin review nya Bisa kalian terima Di Di telinga kalian mungkin ya Tapi jangan diterima Kalau saya nyanyi Pasti jelek nantinya bro Nah ini bro Di varian Lenovo E-Dapet Slim 5 Ini agak membingungkan Karena ini akan ada 2 varian Di pasaran yang bergaransi resmi Karena ini ada yang varian 14 inch Kita juga udah review juga Itu dia VGA nya di custom bisa 2 giga Tapi dia layarnya lebih kecil Kalau yang ini Ini layar 15 inch dan ini VGA nya bisa di custom dengan 4 giga Harganya juga beda Tapi bedanya tipis bro Antara 9.650.000 Sampai 9.750.000 Tidak terlalu signifikan Kembali lagi sama kalian Akan membutuhkan Di perangkat yang mana Tapi yang jelas tetap Limited dan terbatas Kalau pengalaman saya Experience saya menggunakan laptop 15 inch Itu sekarang Kok ya enak ya Karena layarnya lebih lega Tapi kalau dulu Kita pakai laptop yang 15 inch Itu akan terasa Waduh Gede banget Apalagi laptop gaming ya Dengan bezel yang tebal Di kiri dan kanan dan atas Itu akan gak nyaman kita pakai Apalagi kalau kalian dibawa kemana-mana Pasti berat Ini beda Kalau laptopnya Lenovo ini Dia punya bobot Di angka 1.5 kg Layarnya udah full HD Reverse rate nya di angka 60 hertz Dan ngetiknya pun kalian juga nyaman Karena di dalam keyboard nya Itu ada numeric pad nya Apalagi kalau kalian Suka berhubungan sama angka Entah itu angka tagian Utang piutang Ataupun kalian mungkin buat ngajar mungkin ya Yang jelas Laptop ini Saya bisa bilang Ini worth it sekali Untuk kalian cari di pasaran Karena saya juga akan membuktikan Buat kalian Laptop ini kita tes Untuk software Dan kita tes untuk gaming Pengalaman pemakaiannya Kayak gimana Itu akan jadi tol ukur Kalian Enak gak cari produk ini Dan sesuai dengan kebutuhan kalian Apa tidak Dan sesuai dengan kebutuhan Oke bro Gimana menurut kalian Setelah kita coba ya Untuk tes gaming Kita pakai benchmark Sama kita coba Untuk tes render Laptop ini beneran Saya rekomendasi buat kalian Selain itu Konektivitas dari laptop ini Juga sangat lengkap Mulai dari USB 3.1 USB 3.4 Ada juga port card reader Dan yang gak enak dari laptop ini Adalah satu Barangnya terbatas bro Itu aja sih Kalau mungkin Gak era pandemi gini Mungkin stoknya akan banyak melimpah Tapi karena kita Proses Dari Menetralisir Pandemi kayak gini ya Udah ada vaksin Jadi stoknya juga Masih belum normal Itu yang mungkin Bikin harganya juga Lagi tinggi-tingginya Ini kalau kalian lihat Di marketplace ini Harganya bisa diangkat Di atas 10 juta Tak jamin itu bro Sama satu lagi ya Mungkin Menurut saya Kita pakai laptop itu Harus kita sesuaikan kebutuhan Jangan kalian terlalu Ngikuti teknologi Yang penting kalian Sudah dapat produk Itu dipakai Menunjang aktivitas kalian Itu selesai Jadi Jangan kalian ngikuti Teknologi Oh ini keluar yang baru Saya beli yang baru Ya kasihan kalian Kalian jadi budak teknologi Dan kalian tidak akan Memanfaatkan teknologi Yang kalian beli Itu aja sih Yang bisa saya sampaikan Buat kalian Semoga bisa sangat Bermanfaat See you next time On the next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam josh Tetap jaga kesehatan bro Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton